Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ta'ala Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura Terima kasih yang sudah datang disini Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia Oke teman-teman di video kali ini mengawali kegiatan saya Ini dimulai dari jam 4.04 ya Karena tadi tuh saya bangunnya kurang lebih jam setengah 4 pagi Menurut saya kesiangan karena kalau absen jam segitu kayaknya mepet banget ya teman-teman Nah habis itu lanjut saya mau beresin pakaian ini berantakan banget Jadi kemarin pas ambil jemuran itu langsung ditaruh aja di sofa gitu ya teman-teman Gak dimasukin di keranjang Dan pagi ini aja mau saya lepetin ya Tapi sebelumnya saya mau kasih makan empus dulu Jadi kalau pagi sama malam saya biasa menyediain makanan buat empus yang lewat ya Jadi mungkin empusnya itu kalau ketemu sama temannya bilang Oh di rumahnya rumah Aura tuh ada makanan gitu Jadi kalau pagi tuh biasanya ada empat pus Dua yang gede terus dua yang kecil-kecil Tapi kalau udah makan tak kenyang dia pergi gitu Dan Alhamdulillah dia tidak pernah buang air besar di rumah gitu ya teman-teman Karena memang dia kan kucing liar gak tau buang airnya dimana Tapi mungkin kalau lapar pasti dia datang ke rumah gitu Udah tau jadwalnya sebelum subuh Begitu saya nyalain lampu dia langsung bunyi meyong-meyong gitu ya Nah terus saya intip ternyata makanannya udah habis Padahal sebelum tidur itu saya selalu sediain makanan gitu ya teman-teman Dan ini saya tambahin lagi saya isi ulang Karena si pus yang ini nih yang hitam putih Dia kalau makan tuh banyak ada dua pus yang makannya banyak banget Jadi kalau dua tempat itu penuh Dia langsung habis gitu ya teman-teman Kayak kurang jadi saya tambahin lagi Kasian ya Nah kalau dia udah kenyang saya tambahin lagi Karena biasanya suka ada teman-temannya yang datang juga teman-teman Terus untuk pus yang kecil juga saya sediain makanan yang untuk kitten ya Mungkin yang kecil itu anaknya si putih hitam ini Nah mbak Tita tuh ngasih namanya sepuh teman-teman Sepuh tuh artinya tua Jadi kenapa dikasih nama sepuh Kata mbak Tita mukanya tuh kayak orang tua bun Kayak udah tua gitu Jadi dikasih nama si sepuh Nah terus ada juga yang warnanya tuh coklat Mungkin istrinya si sepuh ini ya Itu agresif banget teman-teman Jadi dia tuh suka ngesek-nggesekin badannya di jendela Kayak pengen ini Pengen apa Ketemu si Dudul gitu Tapi kalau Dudul itu agak-agak pemilih ya Ada empusnya tetangga itu cantik banget ya Mungkin puseras gitu Nah kalau diapelin sama si Lily Namanya Lily ya Diapelin Lily warnanya hitam putih Kayak panda gitu Cantik banget Nah si Dudul tuh agresif Suka ngintip-ngintip di jendela teman-teman Tapi kalau sama pus yang betina warna coklat Si Dudul tuh cuek aja Cuma ngeliatin sekilas udah masuk lagi gitu ya Agak-agak sombong juga si Dudul nih Agak pilih-pilih gitu ya Mungkin karena si coklat itu Yang betina agresif banget gitu ya teman-teman Berisik gitu Jadi Dudulnya kan agak-agak kalem Jadi kurang suka mungkin ya Setelah lipetin baju Tadi sambil ngopi Enak banget teman-teman Jadi pagi-pagi bawang tidur itu Udah minum air putih Air mineral itu 2 gelas yang hangat Kemudian saya tinggal untuk Absen dulu ya Terus habis itu langsung minum kopi Wah rasanya tuh enak banget Kayak semangat gitu teman-teman Saya tuh kalau pagi-pagi belum ngopi Rasanya kayak ada yang kurang ya Padahal tuh kalau penderita asam lambung Gak boleh kebanyakan kopi ya teman-teman Tapi saya tahu diri saya kira-kira nih Badan udah gak enak Terus mencium aroma kopi Tiba-tiba rasanya tuh kayak nyesek Dengan sendirinya gitu Nah itu saya stop Tapi kalau kira-kira lambungnya enak Adem Terus badannya juga fit Yaudah langsung nyeduh kopi Dan alhamdulillahnya Gak kenapa-napa ya Jadi sebenarnya Kalau kita gak enak badan Atau sakit Kita tuh bisa memanage diri kita ya Kira-kira kita harus minum obat Atau harus berobat Dan harus menghindari makanan apa Kita sebenarnya tuh udah tahu ya teman-teman Nah kalau saya tuh hobi banget yang namanya Pijat, turut, kerok ya Ya namanya Badannya tuh badan kampung Mungkin ya kalau belum dikerokin Itu kayaknya belum sembuh gitu teman-teman Walaupun misalkan nih Saya udah berobat ke dokter Tapi kok bawaannya masih ngereges Ya harus manggil tukang pijat gitu ya Alhamdulillah Saya tuh punya Tukang pijat langganan Ada dua orang Yang satu ibu-ibu Yang satu mba-mba Seusia saya gitu Cie mba-mba Nah itu tuh enak banget ya Dua jam Diurut Dipijatin Terus direfleksi sama Di Apa Ditotok wajah gitu Jadi kalau Sebenarnya kalau kita perempuan Rajin Totok wajah Itu Katanya sih bikin awet muda ya Karena Kolagen-kolagennya itu Gak lepas gitu teman-teman Teman-teman menyatu Alhasil Wajah kita tuh jadi kenyal Kulit wajah kita tuh kenyal Katanya tuh begitu Tapi memang iya sih Kita jadi gak sepaneng Gak migren Kalau kita rajin Totok Oke teman-teman Itu hanya sebagian sharing aja ya Jadi Tiap orang kan berbeda-beda Ada yang sudah minum obat Ya udah gitu ya Tapi kalau saya tuh Kayak udah Ketagihan Urut gitu teman-teman Badanya tuh Seneng banget Dipijit-bijit Oke lanjut ya teman-teman Setelah Beresin kamarnya Mbak Tita Dan tadi saya belum Ganti spray Karena Kamarnya juga jarang Ditempatin Paling-paling Sore Kalau Mbak Tita Pulang sekolah Sambil belajar Lanjut Saya juga Lap-lap perabotan ya Tapi Tadi tuh Sebelum saya beberes kamar Saya udah Sholat subuh dulu Dan ini udah jam 5 lebih ya Saya beberes Gercep gitu ya Dan Alhamdulillah Pagi-pagi Udah gerak Udah keringetan Sebenernya nih teman-teman Muka saya tuh Udah gobios Keringet Udah pada netes Alhamdulillah Nggak sadar ya Nggak sengaja Beberes Sambil Olahraga nih teman-teman Kalau sengaja Untuk Melakukan olahraga tuh Kayak rasa berat Gitu ya Kepengenya langsing Tapi kalau makan Ngemil banyak Olahraga juga Nggak mau Nah lap-lapnya udah selesai Lanjut Saya nyapu dulu Untuk ngepelnya itu Nanti sore aja Setelah saya beberes Dapur Ini saya beberesnya Buru-buru teman-teman Karena udah Agak siang Saya belum bikin sarapan Belum bikin bekal Untuk Mbak Tita Terus Tidak asal saya videoin Mohon maaf ya Tapi nanti Pas saya masak Untuk makan siang Dan sore Baru deh Saya videoin Dan itu Ada karung Mencari isinya tuh Baju yang mau Di laundry setrika Jadi kali ini Bajunya mau saya Laundry aja Teman-teman Supaya ringkes Hemat tenaga Dan hemat listrik Sebenernya sama aja sih Dan alhamdulillah Tetangga tuh Punya usaha laundry Jadi yaudah Tinggal lempar aja Kesana gitu Kadang-kadang diambil Nah itu Masih gelap banget ya Teman-teman Saya tuh Kalau di luar Masih gelap seperti ini Agak-agak takut Karena di perumahan saya tuh Sepi Depannya tuh masih kosong Sebelah rumah juga kosong Oke teman-teman Ini udah selesai Nyapunya Kemudian saya rapikan sandal Terus Ngisi Makanan pus lagi Karena tadi tuh Tinggal sedikit Si sepuh makannya Banyak banget Ini saya kasih lagi Karena takut teman-temannya Si sepuh tuh dateng gitu ya Kasian kalau kelaparan Alhamdulillah Ngantor session pertamanya Udah selesai Sekarang lanjut Ke ngantor session kedua Yaitu bikin sarapan Dan bikin bekal Setelah bikin bekal Lanjut deh Saya anter Mbak Tita sekolah Dan ini siang harinya Teman-teman Saya mau masak dulu Jadi masakan kali ini tuh Masakan deso Ya Gak tau deh Teman-teman Suka apa enggak Jadi sebelum masak Ini saya kupas-kupas dulu ya Kulit bawang merah Dan bawang putihnya Supaya nanti Pas masak itu ringkes Gak repot Teman-teman Ada yang bilang Gak bagus ya Kalau bawang merah Bawang putih Dikupas seperti ini Terus disimpen Tapi memang iya sih Sebenernya Lebih bagus yang press Tapi kalau saya tuh Hal seperti ini Sangat membantu ya Jadi kalau pas mau masak Itu tinggal ngambil Terus dicuci Bahan yang mau dipakai Kemudian udah Langsung diekskusi aja Diiris-iris Ataupun dihaluskan gitu Nah ini Saya mau kupas Kulit telur dulu Jadi saya tuh Ngerebus telur Ini saya pengen Masak semur telur Dicampur sama tahu Kemarin saya lihat Videonya nih Hermanto Masak semur telur tahu Kayaknya tuh enak banget Jadi Yaudah deh Saya bikin juga Karena udah lama Banget gak Masak semur ya Dan kebetulan Saya juga punya telur Punya tahu kulit juga Dan ini tahunya Saya cuci dulu sebelumnya Supaya bersih ya Karena kalau tahu itu kan Kena air gitu Pas dijual gitu Takutnya kotor ya Nah untuk bumbunya Itu saya menggunakan Kemiri Menggunakan bawang putih Bawang merah Terus pakai lada bubuk juga Cuma tidak saya ulek ya Teman-teman Kemudian tambahkan garam Supaya nanti pas Menghaluskan itu gampang Oke bumbunya udah halus Kemudian siap Untuk ditumis Nah ini saya menggunakan Minyak gak terlalu banyak Sedikit aja ya teman-teman Ini ditumis-tumis Sampai wangi Sampai Berubah warna Coklatan seperti ini ya Kekuningan Kemudian kalau saya Tambahkan kayu manis Sedikit Jadi supaya semurnya itu Rasa ala-ala Semur betawi gitu ya Teman-teman Biasanya kalau di betawi Pas saya ke Jakarta itu kan Beli nasi uduk Suka ada semurnya Dan itu semurnya enak Dan ternyata tuh Pakai kayu manis juga Kemudian Tambahkan palas sedikit Tambahkan gula merah Dan tambahkan Lada bubuk ya Garam dan penyedapnya Jangan lupa ya teman-teman Nah kalau udah Kita masukkan telur Dan tahunya Jadi saya masaknya tuh Secukupnya aja ya teman-teman Ini tuh Untuk menu Makan siang dan sore ya Kemudian Tambahkan Kecap Nah kalau ini ya kan Ditambahkan cabai rawit Jadi saya ikutin aja Pake cabai rawit Nah ini pas lagi mateng Mas Jaler udah keburu makan Jadi telurnya tuh Udah diambil satu Sama tahunya Dia diambil satu ya teman-teman Karena Katanya baunya tuh Sede banget gitu teman-teman Nah sekarang Tinggal saya masak Tumis Bunga papaya ya Ini tuh enak banget Bunga papaya teman-teman Tapi kita harus Pinter masaknya Jadi sebelumnya itu Kita cuci Menggunakan Air garam dulu Kemudian Kita rebus Menggunakan Asam jawa Untuk menghilangkan Pahitnya Teman-teman Jadi tunggu Agak-agak Mendidih gitu Kemudian Kita masukkan Bunga papayanya Diaduk-aduk Sebentar aja Nggak usah lama-lama Supaya warnanya tuh Masih hijau ya Nah kalau udah Kita angkat nih Kalau untuk bumbunya sih Sama aja Seperti itu Tumisan pada umumnya ya Hanya bawang merah Bawang putih Diiris-iris aja Seperti ini Kemudian Nanti juga Saya tambahkan Pakai teri ya Tapi terinya tuh Bukan teri asin teman-teman Saya pakainya tuh Teri yang agak-agak Tawar gitu Asinnya cuman sedikit Tapi sebelumnya Udah saya cuci dulu Supaya bersih ya Nah kalau udah Seringnya kita goreng dulu ya Teman-teman Goreng sampai Agak sering Kemudian Kalau udah Kita angkat Jangan Sampai gosong ya Nah karena Minyaknya kotor banget ya Jadi minyaknya itu Jadi minyaknya itu Mau saya buang aja Cuman Wajannya itu Tidak Saya cuci ya Biarkan seperti ini Kemudian Saya tambahkan Minyak yang bersih Jadi tadi tuh Sebenernya Saya nuangin Minyak kebanyakan Akhirnya Saya kurangin Saya taruh di Oil pot yang tadi Nah Kemudian Saya gunakan aja Untuk menenis Lalu Masukkan bawang merah Bawang putih Berikut sama Daun salam Dan tengkuas Kalau udah wangi Tinggal masukkan cabainya Kalau udah mateng Bumbunya Kemudian Masukkan daun Eh daun Bunga papayanya Ditumis-tumis aja Kemudian Tambahkan garam Penyedap Dan gula Saya pakenya Gula merah ya Teman-teman Kemudian Kalau udah agak empuk Bunga papayanya Masukkan teringan Ini teman-teman Ditumis-tumis aja Sebenar Seperti ini Karena bunga papayanya Udah empuk Alhamdulillah Udah mateng Dan rasanya Enak banget Tidak pahit Sama sekali Teman-teman Wajib coba Karena menurut saya Lebih enak Tumis bunga papaya Daripada daun papaya Kalau daun papaya itu Masih ada Pahit-pahitnya Dikit Tapi kalau ini tuh Asal kita pinter Masaknya Direbus dulu Menggembangkan asam jawa Ini tuh Lebih nikmat Menurut saya Apalagi ditambah Pakai teri Nah makanya Jangan lupa Pakai kerupuk Seharusnya Goreng kerupuk Sendiri ya teman-teman Tapi gak apa-apa Karena ini kepepet Jadinya yaudah Beli kerupuk Di warung aja gitu Masya Allah Tabrak Allah Alhamdulillah ya Atas nikmat rezeki Yang diberikan Allah Kepada saya Semoga teman-teman semua Juga selalu dalam Kelimpahan nikmat Rezekinya ya Amin Oke sekian dulu Video sekali ini Terima kasih banyak Yang sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton